Yang pertama adalah Android Astro Pertama kali dirilis pada 23 September 2008 Sebenarnya Android versi pertama ini akan dinamai dengan nama Astro Tapi karena alasan hak cipta dan trademak nama Astro Tidak jadi disematkan pada versi pertama dari OS Android ini HTC Dream adalah ponsel pertama yang menggunakan OS ini Yang kedua adalah Android Donut Dirilis pertama pada tanggal 15 September 2009 Terdapat peningkatan pada fitur pencarian dan UI yang lebih user friendly Pada versi ini juga sudah mendukung teknologi CDMA FDU 802.1x Vpans Kemudian support layar dengan resolusi WVGA Berikut penampakan Android V1.6 Donut Yang ketiga adalah Android X-Line Dirilis pertama kali pada tanggal 9 Desember 2009 Terjadi penambahan fitur untuk pengoptimalan hardware Peningkat Google Maps 3.1.2 Perubahan UI dengan browser baru dan dukungan HTML5 Daftar kontak yang baru Dukungan flash untuk kamera 3.2 MP Digital Zoom dan Bluetooth 2.1 Beberapa versi update-nya antara Android V 2.0 Kemudian V2.0.2 dan terakhir V 2.1 Di rilis pertama kali pada tanggal 20 Mei tahun 2010 pada smartphone Google Nexus One Pada versi ini sudah support terhadap Adobe Flash Player 10.1 Peningkatan pada kecepatan membuka dan menutup aplikasi Serta penggunaan SD Card sebagai tempat penyimpanan aplikasi Ketika Android Froyo hadir mulai muncul banyak diskusi yang membahas Mengenai persaingan antara Android dengan iOS yang akan semakin ketat di masa yang akan datang Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 6 Desember tahun 2010 Terjadi banyak peningkatan pada versi Android yang satu ini dibandingkan dengan versi sebelumnya Dirancang untuk memaksimalkan kemampuan aplikasi dan game Serta mulai digunakannya nearfield communication NFC Perbaikan terhadap dukungan layar resolusi WXGA dan diatasnya Beberapa versi update yang dirilis antara lain V, 2.3.3 hingga V, 2.3.7 6 adalah Android Honeycomb Honeycomb lebih terfokus pada satu hal dan hal itu adalah tablet Pertama kali diperkenalkan pada tanggal 22 Februari tahun 2011 Dan Motorola Suma adalah yang pertama kali menggunakannya Android versi ini merupakan OS yang didesain khusus untuk pengoptimalan penggunaan pada tablet PC Ketujuh adalah Android Ice Cream Sandwich ICS Ice Cream Sandwich merupakan versi Android yang paling anyar Pertama kali dirilis pada tanggal 19 Oktober tahun 2011 Smartphone yang pertama kali menggunakan OS Android ini adalah Samsung Galaxy Nexus Secara teori semua perangkat seluler yang menggunakan versi Android sebelumnya Gingerbread dapat diupdate ke Android Ice Cream Sandwich Yang ke-8 adalah Android Jelly Bean Android Jelly Bean yang diluncurkan pada acara Google E.O. lalu membawa sejumlah keunggulan dan fitur baru Penambahan baru diantaranya meningkatkan input keyboard desain baru fitur pencarian UI yang baru dan pencarian melalui voice search yang lebih cepat Tak ketinggalan Google Now juga menjadi bagian yang diperbarui Google Now memberikan informasi yang tepat pada waktu yang tepat pula Salah satu kemampuannya adalah dapat mengetahui informasi cuaca, lalu lintas ataupun hasil pertandingan olahraga Yang ke-9 adalah Android KitKat Lebih dari 1 tahun sampai Android pindah dan merilis versi berikutnya Meskipun Jelly Bean itu terus ditingkatkan hingga musim panas 2013 dan meluncurkan KitKat pembaruan dengan Nexus 5 pada Halloween tahun 2013 Android 4.4 KitKat pada tanggal 3 September tahun 2013 Meskipun pada awalnya diberi ANMA, Kili Mepai, KLP Nama itu berubah karena sangat sedikit orang benet Yang ke-10 adalah Android Lollipop Android Lollipop adalah versi stabil terbaru dengan versi antara 5.0 dan 5.1 Diresmikan pada tanggal 25 Juni tahun 2014 saat Google Lollipop Dan tersedia secara resmi melalui offer Dair OTA Update pada tanggal 12 November tahun 2014 Yang ke-11 adalah Android Marshmallow Android Marshmallow versi 6.0 tiba di tahun 2015 dan membawa sejumah perubahan tampilan lebih jauh Menu app misalnya di rombak dan kini menggunakan latar belakang putih, bukan di hitam Ada juga se-ashkobar untuk mempermudah pengguna menemukan aplikasi yang dicari Yang ke-12 adalah Android Nougat Nougat versi 7.0 keluaran 2016 adalah salah satu upgrade terbesar untuk sistem operasi Android Google menambahkan dukungan multi windows sehingga pengguna bisa menjalankan dua aplikasi secara bersamaan dalam jendela terpisah yang diposisikan secara berdampingan Yang ke-13 adalah Android Oreo Setelah Nougat Android Oreo versi 8.0 yang dirilis pada 2017 menambah lebih banyak fitur multitasking seperti picture in picture Bagian notifikasi ikut di rombak Pengguna bisa mengatur notifikasi mana saja yang akan ditampilkan dan apa yang dilakukan perangkat saat menyuguhkannya Yang ke-14 adalah Android Pie Android 9 memiliki banyak fitur produktivitas penting termasuk sistem saran jawab universal untuk pemberitahuan perpesanan, metode manajemen screenshot yang lebih efektif Dan sistem yang lebih cerdas untuk manajemen daya dan kontrol kecerahan layar Terima kasih telah menonton!